Mantap, dari tahapan penyelidikan ke tahapan penyidikan. Jadi naik setahap nih, ketika seorang sudah dinaikkan ke tahap penyidikan, berarti berpotensi penuh untuk seorang itu memang melakukan pelanggaran penistahan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Kasus Raya Surya akhirnya naik ya, dari tadinya penyelidikan menjadi sekarang itu penyidikan. Beritanya masih baru. Sebelumnya saya mau minta maaf karena beberapa hari ini belum update video. Karena lagi pulang kampung dan susah untuk mencari celah waktu untuk saya membuat video. Dan sekarang saya punya celah waktu untuk memberikan informasi yang terbaru ya. Beritanya sedang ramai sekarang. Alhamdulillah, ini berkat kita semua. Berkat netizen. Berkat kita lah ya. Menginginkan untuk semua yang berkenaan dengan hukum itu ditindak secara hukum. Jangan sampai ada masyarakat. Kemarin saya ngomong yang beranggapan bahwa hukum di Indonesia itu diskriminatif. Kepada yang katakan mayoritas, secepat kilat. Tetapi ketika yang melaporkan dikatakan minoritas, itu lama prosesnya. Setelah kemudian kejadian Hollywood yang mempromosikan gratis yang bernama Muhammad dan Maria rame ke publik. Dan masyarakat juga menekan agar kasus yang sama, penodaan, penistaan agama, diproses secepatnya. Seperti secepat kilat kasus Hollywood. Akhirnya sekarang ada kabar baik. Berita yang bagi saya penting untuk saya informasikan ya. Kayak kita baca nih beritanya. Dari Detik News Kasus Roy Suryo unggah MEMS Tupa mirip Jokowi naik penyidikan. Kasus postingan MEMS Tupa Candi berobudur mirip Presiden Jokowi yang diunggah oleh Roy Suryo telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Kasus ini telah dilimpahkan baris krim Polri ke Polda Metro Jaya. Statusnya dari proses penyelidikan sudah dilakukan ditingkatkan penyidikan, kata Kadip Humas Polri. Dari memastikan baris krim menangani kasus ini secara profesional, diketahui foto stupa tersebut diunggah melalui akun Twitter. Yang jelas komitmen penyidik tetap akan profesional di dalam proses penyidikan terkait menyangkut masalah pelaporan saudara RS. Sebelumnya, polisi masih mengusut kasus postingan MEMS Tupa Candi berobudur dengan pelapor terlapor Roy Suryo. Baris krim Polri sudah melimpahkan laporan terkait kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Kemudian, laporan polisi yang dilaporkan di Baris Krim pada tanggal 20 Juni 2022 terhitung hari ini telah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya, kata Kabin Humas Polda. Julpa menegaskan, pihaknya akan menangani kasus tersebut secara profesional. Dia akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut terkait kasus tersebut. Polda Metro Jaya akan menangani kasus ini secara profesional tentunya berdasarkan fakta hukum yang ada update terus perkembangannya setiap hari ungkapnya. Oke, jadi ini kabar menarik ya. Ini untuk mematahkan tuduhan-tuduhan kita sebagai daripada part kepolisian, penegak hukum itu tidak tegas. Menindak satu persatu orang yang memang melanggar secara hukum. Yang harus ditindak juga secara hukum. Ini penting untuk kita suarakan. Penting sekali. Karena kadang-kadang aparat kepolisian itu dia akan bertindak secara secepat kilat. Kalau ada tekanan dari kita sebagai masyarakat. Kadang-kadang loh ya. Bukan karena saya kira nih, bukan karena polisi itu takut. Bukan. Tetapi memang mempertimbangkan kamtibmas itu. Karena ada salah satu fungsi aparat kepolisian sebagai kamtibmas. Keamanan ketertiban masyarakat. Ini kasusnya cukup serius. Roy Surya juga kita tahu siapa. Akhirnya perlu ada aspirasi yang lebih kuat dari masyarakat untuk lebih mempedekan aparat kepolisian. Membuat pede aparat kepolisian. Artinya apa? Bahwa ketika hukum ditegakkan setenggak-tegaknya, seadil-adilnya, tanpa pandang bulu. Maka orang-orang, para pejuang yang memang konsisten di dalam mengawal proses ini. Itu akan berada di barisan terdepan untuk membela aparat kepolisian yang memang bertugas sesuai fungsinya. Menegakkan hukum pada siapapun itu yang memang melanggar hukum. Jadi, saya kira satu kali lagi suara netizen ini penting sekali. Seperti kemarin, khilafatul muslimin udah berapa puluh tahun ada di Indonesia. Belum pernah diproses secara hukum. Padahal dari dulu juga namanya khilafatul muslimin. Sekarang juga namanya khilafatul muslimin. Dari dulu juga kemudian berkampanye tentang keharusan berdiri-nya khilafat. Sekarang juga sama. Tapi kenapa? Di prosesnya sekarang, di cendut pimpinannya sekarang, di obrak abrik organisasinya sekarang. Karena suara mayoritas masyarakat mendukung apa yang akan dilakukan oleh aparat kepolisian. Kemudian menumpas apapun aja, siapapun aja yang punya ideologi, yang akan merubah ideologi Pancasila. Tanpa pandang bulu. Tanpa pandang bulu. Viralkan sekarang, Rame? Fikilafatul muslimin. Disusul dengan Roy Suryo. Kemalian Holywing. Holywing sudah ditetapkan tersangga kan? Secepat kilat kan? Nah, Roy Suryo. Agak lambat. Ini perlu tekanan kita. Perlu kemudian aspirasi yang lebih dari masyarakat. Untuk menyondorkan kepada aparat kepolisian. Silahkan. Lakukan penegakan hukum secara profesional. Dan kita akan mengawal di belakangnya. Kita akan mendukung. Santai aja. Santai aja. Kita akan mendukung sama-sama. Bila mana terjadi nanti preming buruk pada aparat kepolisian. Kita yang berada di barisan terdepan. Untuk melawan preming itu. Karena biasa kan. Densus 88 preming buruk. Aparat kepolisian di preming buruk oleh mereka. Kan biasa. Kan biasa. Saya kira ini juga yang menjadi pertimbangan aparat kepolisian. Untuk agak sedikit lambat. Mengumpulkan. Ini banyak gak yang mendukung apa yang akan kita lakukan. Dan saya pertegas disini. Banyak sekali masyarakat yang mendukung aparat kepolisian. Jika ingin mendegakkan hukum setegak-tegaknya. Kepada siapa penitian yang memang melanggar hukum. Oke. Mantap. Dari tahapan penyelidikan ke tahapan penyidikan. Jadi naik setahap nih. Ketika seorang sudah dinaikkan ke tahap penyidikan. Berarti berpotensi penuh. Untuk seorang itu memang melakukan pelanggaran penistahan agama. Kalau dalam masih tahapan penyelidikan. Kan masih benar gak ini? 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 Masih dicari. Kan gitu ya. Nah sekarang sudah ditaikan ke tahap penyidikan. Berarti memang di dalam unggahan Raih Surya. Ada potensi untuk dia melakukan pelanggaran penistahan agama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma'afiqillah. Kami tarikullahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.